Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang sejabar relasional, materi teori sistem basis data. Oke, perkenalkan nama saya Hakan Cukri, mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari Prodi TRPL kelas TRPL 2A, nomor BP-1911-08-2017. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama ini ada pendahuluan berisi tentang isi dan pengertian materi dari aljabar relasional, kemudian ada contoh penerapan aljabar relasional, berisi tentang berbagai macam penerapan aljabar relasional, dan ketiga ada kesimpulan berisi dari ringkasan materi presentasi kita, dan terakhir ada daftar pusaka yang berisi referensi atau sumber dalam pembuatan presentasi. Oke, pendahuluan. Taukah kalian apa itu bahasa query? Oke, akan saya jawab ya. Bahasa query adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemrosesan query dalam basis data. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa itu query? Nah, query adalah sebuah sintaks dalam basis data untuk melakukan pengolahan data dalam basis data. Nah, dalam bahasa query ini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa komersial dan bahasa formal. Nah, kalau di bahasa komersial, ini merupakan bahasa yang umum atau banyak digunakan oleh berbagai macam orang karena kemudahannya. Nah, jadi ini contohnya ada SQL. Nah, kemudian, kalau untuk bahasa formal, ini merupakan bahasa yang berupa simbol-simbol sistem matematis yang digunakan untuk mendapatkan query yang paling efisien. Nah, di sini ada contohnya ada dua, yaitu aljabah relasional dan talpulus relasional. Oke, kita akan masuk ke materi. Aljabah relasional. Aljabah relasional adalah sebuah bahasa query prosedular di mana kita akan melakukan relasi terhadap input dan output sebagai hasil. Kemudian, dalam aljabah relasional terbagi menjadi beberapa macam bagian besar. Nah, yang pertama ada unary relational operations. Nah, apa itu unary relational operations? Unary relational operations merupakan operasi relasional yang digunakan untuk merelasikan operasi dengan menggunakan satu tabel. Nah, apa-apa aja sih isi dari unary relational operations? Di sini ada selection dan projection. Lanjut, kemudian kita ada binary relational operations. Kenapa disebut dengan binary relational operations? Karena dalam pemrosesan operasi relasi ini membutuhkan sepasang tabel atau dua tabel. Nah, apa aja sih isi dari binary relational operations itu? Nah, pertama ada natural join, dan kemudian ada theta join, dan kemudian ada division. Lanjut, ada set theory operations. Apa aja sih yang termasuk dalam set theory operations? Nah, di sini ada union, ada intersections, ada minus atau set difference, dan kemudian ada cartesian product. Oke, kita lanjut. Pertama sekali, saya akan membahas tentang unary relational operations, di mana materi yang bagian pertama adalah selection. Ini adalah lambang dari selection. Nah, selection ini adalah kegiatan dapat berfungsi untuk melakukan seleksi terhadap tupo atau attribute yang memenuhi predicate atau tandar persyaratan yang diinginkan. Nah, maksudnya gimana? Ya, ketika kita ingin melakukan pencarian data, kita akan menentukan kriteria-kriteria yang kita inginkan agar data yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dia akan berfungsi atau melakukan kerjanya dengan secara horizontal. Seperti ini. Ini adalah data yang akan diambilnya nanti. Nah, kondisi yang dapat digunakan adalah yang pertama. Untuk notasinya, ini ada lambang dari selection, kemudian ada P di sebelahnya, kemudian ada R. Nah, untuk P ini adalah selection predicate, di mana dalam selection predicate ini berisi kolom-kolom yang akan kita gunakan nantinya, dan kemudian ada R atau relasi. Nah, R ini juga bermaksud sebagai nama tabel yang akan kita gunakan. Nah, kita juga dapat menggunakan operator aritika, seperti besar, besar dari, kecil, atau kecil dari, atau sama, atau bahkan tidak sama dengan. Kemudian ada operator logika, seperti N, OR, dan NOT. Dan terakhir ada orang, yaitu konsanta, atau atribut, atau relasi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari selection. Misalnya, pada soal, cari data dari atribut C yang tidak memiliki isi E dari tabel 1. Nah, kita lihat di sini, ada kolom A, B, dan C pada tabel 1. Kita cek di sini, di sini yang dari atribut C, ada at dari kolom C, yang tidak memiliki isi E. Di sini kita dapat melihat, ini yang ada E ini, yang tidak ada E, yang B. Jadi, kita ambil datanya secara horizontal. Nah, ini cara pencariannya, ini selection kolom C tidak sama dengan E dari tabel 1. Nah, ini adalah hasilnya. Dia akan mengambil data secara horizontal. Lanjut ke projection. Projection dilambangkan dengan V. Ini merupakan ekstrasi terhadap suatu atribut atau kolom pada suatu relasi yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, di sini menggunakan secara vertikal. Kita mengambil data secara vertikal, ke bawah. Nah, kemudian kondisi yang dapat digunakan adalah, nih, yang pertama ada notasinya, V, ada K, ada R. Nah, kalau di K ini adalah satu atau lebih kolom yang akan kita pilih. Dan kemudian ada R, yaitu relasi. Dan kemudian jika ada tuple yang nilainya sama, maka hanya akan diambil satu tuple sebagai nilainya. Lanjut. Ini ada contohnya. Ini tampilkan data pada kolom B dan kolom C pada tabel 1. Kolom A, B, C. Ini yang menggunakan projection B, C dari tabel 1. Maka dia akan mengambil seluruh data dari kolom B dan kolom C. Lanjut. Oke, kita masuk ke natural join. Nah, lambang dari natural join ini seperti lambang tak terhingga. Oke, operator ini dikembangkan berdasarkan dari operator Cartesian product, di mana operasi A natural join B equivalent atau sama dengan A Cartesian B, di mana semua attribute, persekutuan, atau common attribute dari tabel A dan tabel B harus memiliki nilai yang sama. Lanjut. Nah, dalam ini ada contohnya. Coba tampilkan natural join dari tabel 1 dan tabel 2. Ini di tabel 1 ada kolom A, B, C, dan di tabel 2 ada kolom C, D, E. Nah, di sini kita dapat melihat ada kolom yang sama, ya ini kolom C. Dan kita lihat isinya, apakah ada isi yang sama? B, A, E, D. Nah, ini ada A, D. Di sini ada A, D. Kita gunakan ini, tabel 1, natural join, tabel 2. Dan akan menghasilkan ini. Jadi, ketika ini ada yang sama, A, D, A, D. Kita akan menghasilkan D, D, A, dikali, digabungkan dengan A, A, O, dan kemudian D, D, A, dikubungkan dengan D, C, L, dan D, S, D. Oke, juga sama, kali ke atas dan kali ke bawah. Lanjut ke teta join. Nah, pada teta join ini, kita dapat melakukan relasi dengan kondisi operator join ketika mendapatkan kesamaan dari nilai atribut yang sama. Nah, lebih ini dapat menggunakan operator aritematika seperti ketika selection tadi. Ya, ini ada sama, besar sama, besar, kecil, atau besar sama, atau kecil sama. Lanjut, contoh. Coba tampilkan teta join dari tabel 1 dan tabel 2 ketika isi kolom B sama dengan kolom D. Nah, kita lihat di tabel 1 ada kolom A, B, C, dan kolom 2 ada kolom D dan E. Nah, kita akan buat ini, tabel 1, teta join, tabel 2 ketika B sama dengan D. Kita cek di kolom B dan kolom D, apakah ada data tuple yang sama. Di sini ada yang S, ada yang S. Nah, kita akan mendapatkan hasil ini. Ketika ada yang sama, kita A, S, 10, S, 40, dan kemudian ada D, S, 40, S, 40. Di sini. Lanjut. Division. Nah, operator division ini merupakan operator yang banyak dimenakan dalam query mencakup frase setiap atau untuk semua. Nah, ada contohnya nih. Dari division. Cari division dari tabel 1 dan tabel 2. Pertama kita lihat ada kolom yang memiliki nama atribut yang sama. Ini kolom C, kolom C. Kita lihat apakah ada data yang sama di sini. Ya, ada 30 dan 40. Kita gunakan ini. Tabel 1, division, tabel 2. Akan menghasilkan A, B, kolom A, kolom B, dan B. Kenapa kolom A, B, dan B? Karena kolom C tadi sudah dianggap ada dan tidak akan dimasukkan dalam tabel baru yang kita buat ini. Lanjut. Masuk ke set teori operasional. Set teori operasional. Nah, di set teori operasional ini kita akan mulai dari union. Ketika A union B adalah relasi dengan heading atau atribut yang sama untuk setiap A dan B di mana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A dan B atau B atau kedua-duanya. Jumlah atribut dari relasi dan domain atributnya harus sama. Contoh, ketika ini cari union dari tabel 1 dan tabel 2. Nah, di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Kita akan lihat apakah ada yang sama di tuple yang sama di tabel 1 dan tabel 2. Ada nih, AD, AD, kemudian kita buat ini, tabel 1, union, tabel 2. Sehingga menghasilkan ini nih. Yang karena di union ini kita akan mengambil semua yang sama. Jadi, ketika ada tuple yang sama, kita akan mengambil satu saja. Kita lanjut ke intersection. Ketika A intersection B adalah relasi dengan heading atau atribut yang sama untuk setiap A dan B. Di mana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A dan B. Jumlah atribut dari relasi dan domain atributnya harus sama. Oke, ini contohnya cari intersection dari tabel 1 dan tabel 2. Nah, ini adalah kalau dalam apa, biasa kita menyebutnya dengan irisan. Kalau untuk yang tadi, kita bisa menyebutkan dengan gabungan. Nah, di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Kita buat ininya, query-nya. Dan akan menghasilkan A dan D karena yang sama adalah AD dengan tuple AD dengan tuple AD pada tabel 2. Lanjut ke set difference. A set difference B adalah relasi dengan heading atau atribut yang sama untuk setiap relasi A dan B. Di mana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A tetapi tidak terdapat pada B. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini, cari set difference dari tabel 1 dan tabel 2. Nah, kita akan mencari menggunakan sintasnya tabel 1, set difference, tabel 2 akan menghasilkan ini. Jadi, ketika kita melakukan set difference, kita mencari ada tabel yang tidak memiliki isi tuple yang sama. Jika ini ada yang sama, maka kita tidak akan memasukkannya pada tabel selanjutnya. Jadi, dia akan masuk ini ddd, sx, kemudian ada zk, ada fe, kemudian. Lanjut ke cartesian products. Nah, cartesian products ini adalah hasil relasi yang terdiri dari semua himpunan tuples untuk setiap elemen relasi pada tabel 1 dan dikombinasikan dengan semua elemen yang ada pada tabel 2. Sehingga menghasilkan sebuah tabel yang baru. Nah, ini contohnya cari cartesian products dari tabel 1 dan tabel 2. Di tabel 1 ada kolom A, kolom B, di tabel 2 ada kolom C, dan kolom B. Kita buat tabel 1 cartesian products ke tabel 2. Kita akan menghasilkan ini. Jadi, yang di tabel 1 ini, tuples yang ini dikalikan dengan yang ini dan ini. Kemudian yang tuples yang ini dikalikan dengan ini dan ini. Ini juga dikalikan yang ini dengan yang ini. Dan menghasilkan data yang lumayan banyak. Oke. Contoh penerapan. Taukah kalian apa saja yang dapat diterapkan dalam aljabar relasional? Oke. Baiklah, saya akan menunjukkannya. Nih, misalnya nih. Ada contoh. Cari siswa yang memiliki nilai lebih dari 90 pada tabel 1. Di sini ada nama, ada kelas, dan ada nilai. Kita buat selection. Ketika nilai lebih dari 90 pada tabel 1. Akan menghasilkan tabel ini. Nilai ada nilai 99, dan ada nilai 100. Lanjut. Tampilkan data nama dan kelas pada tabel 1. Kita akan melakukan projection. Nah, nih. Projection nama dan kelas dari tabel 1. Nah, kita akan dapatkan data secara horizon vertikal. Ini nama dan ada nama dan ada kelas. Kemudian, nih ada tabel ini. Cari semua entity account dengan type, saving, dan saldo tidak lebih dari 8 juta. Nah, kita buat selection. Type. Ini adalah type. Ketika type-nya adalah saving, dan, ini lambang dari dan, balance, atau tabungannya, lebih dari 8 juta. Oh, ya maaf. Ini kecil dari 8 juta. Ya, ini ketika saving. Yang kecil dari 8 juta, nih ada yang 7 juta, ada yang 6 juta. Dan, ketika data yang diminta adalah saving. Maka, kita akan mengambil ini. Account 129.88.121 Oke. Kemudian, cari semua mahasiswa yang memiliki nama Andi, atau memiliki tempat lahir di Padang dari tabel mahasiswa. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, ada nama, ada nomor BP, ada jurusan, dan ada tempat lahir. Kemudian, kita jawab menggunakan selection, nama, ketika nama sama dengan Andi, atau tempat lahir sama dengan Padang. Maaf, ini sama dengan dari tabel mahasiswa. Nah, maksudnya, kita akan mencari nama mahasiswa yang memiliki nama Andi, atau yang mahasiswa yang memiliki tempat lahir di Padang. Jadi, kita menghasilkan ini. Ada Andi dan ada Dino. Oke, kesimpulan. Aljabar relasional ini sangat membantu untuk melakukan operasi terhadap suatu atau lebih tabel untuk menghasilkan tabel yang baru. Nah, tabel aljabar relasional ini lebih bersifat operasional, dan sangat berguna untuk merepresentasikan eksekusi dari perencanaan. Oke, daftar pustaka. Dan terima kasih. Sekian sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya harap kita semua dapat memahami materi yang saya sampaikan pada kali ini. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!